Salam, haleluya, haleluya, puji Tuhan, luar biasa, Tuhan baik dan sangat baik dalam kehidupan kita Karena kebaikannya lah, kita ada sampai saat ini, bertemu kembali dengan program 7 Minit Bersama RPKM Renungan dan Pengajaran Keterus Ministri, haleluya, puji Tuhan Nah Bapak Ibu, saya kasih Tuhan, tetap kita melanjutkan yaitu renungan yang sudah disampaikan Pak Sesen Yaitu tetap menjaga hati di masa suka, tetap menjaga hati di masa suka Ada 7 langkah bagaimana menjaga hati kita di masa-masa suka yang sulit seperti yang kita lakukan sekarang ini Nah saya sudah sampaikan yang pertama, kita harus menjaga langkah kita, menjaga jalan-jalan kita Yang kedua, jagalah pelita kita, dengan firman Tuhan adalah pelita kita Dan yang ketiga, kita harus dikatakan jagalah hati kita, menjaga hati kita Luar biasa, puji Tuhan, saya percaya semua firman Tuhan ini sudah memberkati kita Dan akan kita lanjutkan, saudara kasih Tuhan Yang berikut, yang ke tempat, kita perhatikan Dari 7 langkah itu, kita lanjutkan dengan yang keempat Yaitu kita harus menjaga apa? Menjaga mulut kita Menjaga mulut kita Nah, kita akan baca dulu satu firman Tuhan ya Dari Amsal 44 berkata demikian Buanglah mulut serong daripadamu Dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu Sekali lagi Buanglah mulut serong daripadamu Dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu Yang berbahagia lagi kita yang mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan Mari kita berdoa, Bapak di surga Kami rindu firmanmu berbicara kepada kami Kami telah mempersiapkan hati dan pikiran kami Roh kudus, mampukan kami Bukan saja mengeruti Tetapi juga mampukan kami untuk melakukannya Sehingga kami bukan sependengar yang baik Tapi juga menjadi pelaku-pelaku yang baik Dan kebenaran firman Dalam nama Yesus Seorang kasih Tuhan Sebagai anak-anak Tuhan Kita harus menjaga Menjaga mulut kita Puji Tuhan Tuhan berikan kepada kita Mata, telinga Akan hidung Mulut Itu luar biasa ya Lengkap Dua telinga Satu mulut Tidak Mengapa Tidak Dua mulut Dua telinga Tentu ada Hertinya Jadi Mengapa Karena Pasukan lebih banyak mendengar Maka dia berikan Dua telinga Dan sedikit berbicara Itu satu mulut Baik kita perhatikan bersama-sama Ada kata-kata yang kita Keluarkan dari mulut kita Sudah harum di telinga orang lain Sudah menyenangkan hati orang lain Jangan sampai kita dikatakan bahwa Mulut kita ini merosak kehidupan orang lain Jangan sampai mulut kita menjadi Alat 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 Mulut kita Jangan sampai Menyesatkan orang lain Jangan sampai penuh dengan Dusta Penuh dengan Sandiwara Mungkin kita berpikir bahwa Kesalahan yang Ditimbulkan oleh mulut Adalah ringan Persepsi ini Salah besar Soalnya Berhati-hati Berhati-hati Apabila dengan mulut kita Merusak kehidupan Dan masa depan orang Tuhan akan meminta Pertanggung jawaban Dari semua orang yang Dari kita Dari semua orang yang Mengatakannya Dari katak Dari mulut orang yang Menyakiti hati orang lain Boleh saja orang lain Memfitnah Dan mencelatakan kita Tetapi jangan sampai kita Balas memfitnah orang Kadangkali ada orang Mungkin membenci kita Salah mengerti dengan kita Karena omongan dari orang lain Ketika Terpang kita Jangan kita balik Membenci Ingat Apa dikatakan Ya ini sudah sering Kita dengar lah ya Mulut kita adalah Harimau Yang bisa untuk Menerekam diri kita sendiri Oleh karena itu Kita perlu Menjaga Apa menjaga Mulut kita Baik-baik Kalau dikatakan dalam kitab Episus Bapak Ibu Saya kasih Tuhan Saya akan baca Nah dalam kitab Episusnya yang Episus yang keempat Saya akan baca Episusnya Ayat 25 Dia katakan begini Karena itu Buanglah dusta Dan berkatalah Benar seorang Kepada yang lain Karena kita Adil kesan Angkota Buanglah dusta Jadi jangan sampai Mulut ini Ya berkata-kata Dusta Pertapa-tapa Kebohongan Ya menyampaikan Hop Nah itu sekarang Menjadi musuh Terutama Di bangsa ini ya Yaitu berita Hop Seolah-olah itu benar Dan banyak yang pengaruh Dari mengikutinya Ya Sampai pemerintah Kita kewalahan juga Itu menghadapi Hop Seperti ini ya Wah Hati-hati Makanya Mendengarkan berita Apapun itu Selidiki dulu Dengan hati Kepala yang dingin Ya Benar tidaknya Jangan langsung Percaya Siapapun itu Yang berkata-kata Mungkin dia mantan Pejabat Mungkin mantan Pengaruhkan Di dunia ini Jangan ada Kepentingan Saudara kasih Tuhan Ya siapapun Dia itu Pencerama mungkin Bahkan sekalipun Gede Hati-hati Saudara kasih Tuhan Ya Karena itu Mulut ini Katakan Berkatalah benar Berkatalah benar Berkatalah benar Berkatalah benar Biarlah mulut ini Selalu mengeluarkan Kata-kata yang benar Yaitu benar Bentang apa Dari firman Yang sudah kita tahu Yang sudah kita dengar Yang sudah mengerti Ini adalah Dari mulut kita ini Kata-kata kebenaran Tidak ada Kebohongan Kepada sesama kita Dikatakan Karena kita Ada sesama Angkota Ya Saudara kasih Tuhan Nah Apabila kamu Menjadi marah Janganlah kamu Berbuat dosa Jangan matahari Terbenam Sebelum pada Pemarahmu Dengan kata-kata Yang kasar Marah Emosional Luar biasa Jangan sampai kita Berkata-kata Kasar Kepada siapapun Suami Kepada istri Istri Kepada suami Orang tua Kepada anak-anak Hey Jangan keluar kata-kata Yang tidak baik Atau kata-kata Kebun binatang Kepada anak-anakmu Ketika anakmu Nakal Berkatakan Dasar Anak Monit Anak Bodat Hey Hati-hati Kalau seandainya Ketika berkata Anak monit Anak bodat Dan benar-benar Jadi bodat Bisa terima Bisa terima Tapi syukur Tidak berubah Seperti itu Tapi itu Menyakiti hatinya Suatu saat Mungkin ketika Dia masih kecil Dia tidak mengatakan Ya Bapak juga Anak bodat Bapak Kalau anaknya Anaknya Monit Bapak juga berarti Monit Turang Itu kalau masih kecil Mungkin dia Tapi kalau sudah besar Bisa saja Melawan dengan Kata-kata Yang kita Ucapkan sendiri Ucapkan juga Kepada kita Kepada orang-orang Karena itu Hati-hati Ya Itu katakan Dasar anak bodoh Dasar anak bodoh Ada tolong Hati-hati Betapapun lambannya Mungkin Anak kita belum pintar Jangan keluar Kata-kata Bodoh Tolong Itu akan Menyengiang Dalam telinganya Oh Anak Aku Tolong Seperti kata Bapak saya Seperti kata Nama saya Nah Tidak ada Semangat Belajar Aku sudah Seperti ini Keluarkanlah Kata-kata Yang membangun Anakku Ini sudah Bagus Tapi Kalau supaya Lebih bagus lagi Harus Begini Kamu pasti Pintar Kamu bukan Anak bodoh Tapi kamu Anak pintar Anak cerdas Perikan semangat Karena itu Kamu belajar Ya nak Wow Luar biasa Jadi jangan langsung Kata-kata yang kasar Mengutupinya Hati-hati Besarnya Anak itu Bisa menjadi Pemberontak Kalau terus-menerus Dia mengalami Mendengar yang Kata-kata yang Seperti itu Nah di ayat 20 Dari kita Janganlah ada Perkataan kotor Keluar dari mulutmu Janganlah ada Perkataan kotor Keluar dari mulutmu Perkataan kotor Yang tadi itu Kata-kata yang Menyakiti Perkataan Menjadi Batu sendungan Membuat orang Benci Membuat orang Sakit hati Memalami Kepahitan Bertumbur Dalam Kepahitan Membenci Orang Tuhannya Membenci Orang lain Karena kata-kata kotor Kata-kata yang Tidak pantas Yang keluar dari mulut Kata-kata Di kebun binatang Keluar Nah Dia katakan Gini Tetapi Ini yang baik Tetapi Pakailah perkataan Yang baik Pakailah perkataan Yang baik Pakailah perkataan Yang baik Untuk apa Untuk membangun Dimana perlu Supaya mereka Mendengarnya Boleh Beroleh Kasih karunia Tuhan Kenapa kita Orang lain Bisa menerima Kasih karunia Dari Tuhan Tentu Itu keinginan Dan lakuan Dan itu Harus menjadi Keinginan kita Ya itu dengan apa Ya Supaya orang itu Terbangun Imannya Ya Semakin mencintai Mengasihi Tuhan Kita dapat Membantunya Dengan apa Perkataan kita Yang baik Perkataan kita Yang membangun Ya Kata-kata Kasih Kata-kata Yang mengampuni Semua bersumber Dari firman Yang sudah sering Kita dengar Dan kita lakukan Itulah kata-kata Kata-kata Yang bunuh Dengan pengampunan Kata-kata Yang bunuh Dengan kasih Pelaskasihan Itulah yang Tuhan Yang membangun Orang lain Motivasi orang lain Nasihat Teguran Yang membangun Membangun Orang lain Sehingga Dia semakin Bertumbuh Dalam Kasih Dan kebenaran Itulah kata-kata Kata-kata Sampai Tuhan Kuji nama Tuhan Kuji nama Tuhan Mari sekali lagi Bagaimana kita Menjaga hati Di masa sukar Di masa sulit Dalam segala situasi Apapun Jangan lupa Jangan lupa Jaga mulut kita Sesulit apapun Saat ini kita alami Sependeritaan Apapun kita Atau mungkin Kita sedang sakit Dirawat di rumah sakit Dirawat di rumah Jangan pernah Menyelangkan Siapapun Karena sakit Karena keadaan Apalagi Menyelangkan Tapi Mungkin itu Karena mulut Kita sendiri Karena itu Hati-hati Dengan mulut Jaga lidah kita Kalau Yakus Mengatakan Lidah ini Lebih berbahaya Daripada api Api bisa Dipadankan Tapi lidah Sulit untuk Dipadankan Itu bisa Membakar Banyak orang Agar ini Hati-hati Jadi Apa yang kita Perkatakan Biarlah itu Bersumber Dari hati Yang bersih Karena sudah Dibersihkan Puji nama Tuhan Kiranya Renungan ini Boleh menjadi Berkat bagi kita Semuanya Jangan lupa Membagikannya Sebab Banyak Orang diberkati Sebarkan Sampaikan Berita baik ini Baik melalui Facebook Melalui Website Ataupun Yang lainnya Supaya menjadi Berkat Bagi Banyak Jangan lupa Di like Di respon Dan mohon Bantuannya Supaya program ini Berjalan Di subscribe Shalom Tuhan Yesus Memberkati kita Sekalian Sampai berjumpa Di renungan Selanjutnya Haleluya Amin Amin